Sejak pernyataan kontroversial Presiden Perancis Emmanuel Macron mencuat seruan boykot produk Perancis juga turut bergulir. Di Indonesia beberapa publik figur telah nyatakan sikap tak memakai produk Perancis karena Presiden yang dianggap telah melecehkan umat muslim. Di laman media sosialnya, presenter Ari Untung menjadi salah satu deretan selebriti yang bersikap boykot produk Perancis. Mekan lalu ia membuang sejumlah barang merek asal Perancis dan menyebut merek-merek tersebut menjadi rendah kastanya karena sang pemimpin negara dianggap telah menghina Nabi Muhammad. Seruan boykot produk Perancis ini mencuat demi mengajak umat muslim di seluruh dunia bersatu melawan penghinaan tersebut. Di sejumlah negara beberapa produk asal Perancis kosong di sejumlah minimarket. Seperti di banyak negara, produk Perancis juga beredar di pasar Indonesia dengan beragam kategori mulai dari produk makanan, minuman, energi, retail, dan kecantikan.